Jin, ngompe orah! Orah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat siang! Kembali lagi bersama saya, Udu Doan. Sekarang kita lagi di belakangnya Promo. Bukan belakangnya ya, aku nggak ada belakang. Tuh, yang di sana itu... Ini ada di sini. Ini ada di sini. Ini ada di sini. Itu jembatan kaca yang ada di calur. Atau Kepulinggo. Cuma belum dibuka, karena situasinya masih belum siap. Jadi belum siap menampung jeep, tamu-tamu, dan para wisatawan-wisatawan yang mau bersama. Nah, Promo nya sana kan ya. Ini kita posisinya belakangnya warung. Nih, nggak tunjukin. Nah, itu kan Promo. Di Promo itu salah satu pegunungan yang aktif, yang usianya sudah jutaan tahun yang lalu. Jadi, termasuk Gunung Purba. Nah, ini juga Gunung Patok. Jadi, Promo itu terjadi beberapa letusan dampak atau beberapa sejarahnya itu ya, menurut literasi, yang sekarang ini adalah membentuk kawah yang ini tuh yang paling baru. Letusan yang paling baru. Nah, masyarakat di sini tuh namanya masyarakat Tengger. Jadi, ada namanya kepercayaan itu suku Tengger. Jadi, singkatannya dari Loro Anteng dan juga Joko Seker. Loro Anteng itu kayak perempuan yang anggun. Anggun yang, apa namanya, nggak terlalu, apa, nggak terlalu neko-neko semuanya anggun. Perempuan anggun sama Joko Seker itu ngeperjaka yang itu dipercaya keturunannya dari Prabu Brawijaya. Jadi, orang-orang Majapahit yang terakhir ya. Diraja Majapahit itu Prabu Brawijaya. Brawijaya yang kelima itu. Prabu Brawijaya. Itu dulu Islam masuk. Terus, beberapa penganut Hindu yang dari Majapahit. Ada yang ke gunung-gunung. Ada yang ke Bali. Menurut literasi dan menurut warga-warga sekitar gitu. Nah, ini ada yang ke sini juga. Kayaknya ini Hindu-Hindu. Hindu-Hindu zaman dulu. Mungkin ada pura-pura itu buat sembahyang orang itu juga. Dan Gunung Promo juga merupakan gunung yang sakral bagi umat Hindu. Jadi, banyak sekali ibadah-ibadah yang ada di sana. Mulai dari Kasodo, mulai dari banyak lah. Yang nanti ada sesajen yang akan dilemparkan ke sana. Oke, teman-teman. Buat kalian yang ingin jalan-jalan Promo. Membawakan Taman Nasional yang terbaik ketiga. Jadi, Promo itu masuk dalam nominasi Taman Nasional yang terbaik ketiga. Itu namanya Majapahit. Ini salah satu keajaiban atau keindahan dunia. Jadi, teping-teping atau apa namanya? Pegunungan, bukit-bukit yang ada di sini itu gak terbentuk. Hanya dalam waktu sekejap enggak. Terbentuknya keindahan ini itu dalam kejutaan tahun. Jadi, beberapa tahun meletus, terus kembali lagi meletus, meletus. Nah, itu membentuk kawa-kawa. Jadi, ada Desa Ngadisari, ada Desa yang ada di sini. Pokoknya ada empat kota yang memilayai Promo Tengah Semeru ini. Ada Pasuruan, ada Lumajang, ada Malang, sama yang itu ada Propilingku. Jadi, empat kota terbentuk. Seperti itu masuk daerah administrasinya. Si Taman Nasional Promo Tengah Semeru. Nah, kebetulan hebat lagi di sini. Oke, teman-teman. Nah, kalau mau indah seperti gunung ini, harus melewati proses. Prosesnya banyak ledakan-ledakan atau letusan. Setahun, dua tahun, lebih jutaan tahun. Ini merupakan kebesaran Allah subhanawala. Oke, guys. Bye. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Terima kasih. Kita ketemu lagi, kita bikin vlog-vlog yang lain. Nih. Oke. Kita ke warung dulu di istirahat ya. Bye-bye. See you next time. Bye. Terima kasih kerana menonton!